Intro Anthony Sinisuka Ginting menyiapkan strategi untuk setidaknya bisa upgrade warna medali di Asian Games 2023. Tunggal putra andalan Indonesia mengaku mencoba untuk enjoy dan main tanpa beban agar bisa menunjukkan level terbaiknya di China nanti. Jadi salah satu jagoan badminton untuk merebut medali emas, Ginting menanggapi dengan cukup tenang namun juga tak terbebani. Istilahnya seperti pertandingan pada umumnya. Hanya mungkin titelnya atau judulnya saja yang berbeda. Jadi memang pola pikirnya saja yang harus jangan terlalu tertekan, ya, tutur Ginting dilansir jarum badminton. Saya tidak mau jadikan beban, target emas. Karena itu bukan hanya untuk pengurus tapi untuk saya pribadi juga. Pastinya ada harapan tinggi di Asian Games. Saya coba semaksimal mungkin sajalah, papar Ginting. Untuk sekedar catatan, Rioni Mainati selaku kabit bin press PBSI menerangkan bahwa dia menargetkan tiga emas kepada anak asuhnya. Tiga emas itu diharapkan satu diantaranya dipersembahkan oleh sektor tunggal putra yang mana ada Ginting sebagai andalan. Namun demikian, Ginting tak ingin menjadikan target tersebut sebagai beban saat mentas di Asian Games 2023 nanti. Memang, Ginting dalam beberapa waktu terakhir belum menunjukkan level permainan terbaiknya terlebih setelah ditinggal sang ibunda. Pada Asian Games edisi sebelumnya tahun 2018, Ginting meraih medali perunggu sedangkan kompatriotnya Jonathan Christie menyegel emas. Dari capaian itu diharapkan Ginting bisa upgrade warna medali di Asian Games 20.123 kali ini. Sementara itu, menempati peringkat tujuh dunia, target medali tentunya adalah sesuatu yang realistis bagi Gregoria. Mengingat penampilannya yang tengah menanjak dalam beberapa turnamen terakhir termasuk raihan semifinal di turnamen Hong Kong Super 500 pekan lalu di Kowon. Lima tahun lalu dikandang sendiri Asian Games 2018, Gregoria berhasil-berhasil mempersembahkan medali perunggu bergu putri. Meskipun tim putri Indonesia tak diunggulkan di nomor bergu di edisi kali ini, namun melihat squad yang ada bukan tak mungkin bisa memberikan kejutan. Namun Gregoria mengakui bahwa ia akan berupaya untuk fokus ke pertandingan satu persatu mengingat setelah nomor bergu juga akan ada nomor individual. Itu adalah keinginan terbesar saya, tetapi saya harus fokus pada setiap tantangan satu persatu karena ada pertandingan bergu lebih dulu sebelum perseorangan, ujar Gregoria. Sebagaimana diwartakan kompas pada Jumat kemarin. Sementara itu di kesempatan lainnya, pelatih kepala tunggal putri PPT BSI, Indra Wijaya berharap Gregoria Mariska bisa memberikan kejutan dengan meraih medali di nomor individual. Dimana terakhir kali dan satu-satunya medali emas diraih oleh legenda bulu tangkis Indonesia, Minarni Soedaryanto di Asian Games edisi pertama tahun 1962. Gelar juara Spanyol Masters juga tak didapat secara kebetulan Gregoria memperlihatkan sisi lain yang selama ini tak pernah terlihat, yaitu kepercayaan diri. Termasuk ketika melawan pemain top dunia, kata Indra Wijaya. Di sisi lain, sejumlah nama-nama beken di kancah bulu tangkis Indonesia akan tampil pada Asian Games 2022. Nomor bergu diwakili oleh Komang Ayu Cahyadewi, Esther Nurumitri Wardoyo, Cesar Hiren Rustafito, dan Chico Aura Dwi Wardoyo. Squad Badminton Asian Games 2023 dipatok target tiga medali emas saat bertanding di Hangzhou, China, Rabu, 20 September 2023. Target tersebut disampaikan oleh Kabit Bin Press PBSI, Rioni Mainaki yang ingin memborong tiga emas dari negeri tirai bambu. Secara tidak langsung, target yang diberikan tentunya bakal jadi ujian berat bagi Fajar Alfian, Muhammad Rian Ardianto dan kolega. Maklum, bermodal dengan penampilan yang kurang apik, bakal jadi kesulitan bagi Fajar, Rian, untuk memenuhi target tersebut. Apalagi Rioni menerangkan target tersebut diharapkan bis diberikan oleh tiga sektor andalan.